Kemudian kita di Indonesia, Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini. Kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Apalagi ibu-ibu nih. Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Statistiknya saya baca gitu. Tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minumin aja, kunyit. Mau minum atau tidak? Paksain kan? Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin impus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan. Akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut. Satu keluarga sehat dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka nurun drastis. Hal sederhana loh. Hal sederhana yang kita, kita memang butuh effort untuk mengubahnya. Kalau boleh saya katakan untuk kita switching gak makan nasi itu butuh effort. Tapi Anda harus berusaha. Berarti gak makan nasi sama sekali, makanlah tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Atau mungkin diganti dengan karbo-karbo yang lain. Atau juga ketika mungkin lagi, oh semangat banget hidup sehat. Gini kan ada teman ngajakin baksuan yuk gitu kan. Anda harus konsisten dengan itu. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh kalau udah ketemu saya gitu kan. Kemarin saya di acara GSC sih ada seorang tokoh lah. Tokoh gitu kan dia makan gitu kan. Dia makan nasi goreng. Goreng ada apanya, ada kerupuknya, ada telurnya gitu kan. Ketika saya muncul disembunyi namanya. Gak apa-apa sehat saya bilang gitu. Acarnya. Acarnya sehat ya. Kerupuknya udah tepung, dikasih minyak coba. Enak kan? Enak kok. Enak belum tentu sehat kok Pak. Kalau saya milih enak dan sehat. Ya makanya akhirnya saya mencoba mengembangkan sendiri bagaimana memasak, memasak ya. Contoh kemarin saya di Jakarta saya share, kemarin tadi saya share juga. Bagaimana kita masak ikan. Ikan tuh bisa dimasak tanpa kita peluhi minyak. Kemarin kita bikin waktu di cooking class itu, saya bikin ikan gabus yang kita filet gitu ya. Ikan gabus yang di filet, kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita panggang. Kita pakai minyak. Kemudian kita makannya pakai dressing. Dressingnya pakai alpukat. Alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam. Dikasih itu, jadi ditaruh di atasnya. Enak. Sehat gak? Oh, kalau gue gitu bro. Maaf ya bro. Mie ayam lewat bro. Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya. Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalaulah kita na'uzwila min zalik, kena penyakit, yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Bu. Sedikit mau berusaha untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin fitness segala macam, tanya sama personal trainer. 80% badan kita itu dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% eksersisnya. Betul? Bagaimana mau share kalau misalnya isi piringnya, isi gelasnya, kata-kata belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik. Misalkan contoh kurma. Kurma itu prebiotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik itu kurma. Kurma merupakan salah satu makanan yang namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usul. Jadi coba rutinkan minum makan kurma setiap hari. Itu jubutir saja minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Nanti seminggu kemudian Anda akan merasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang. Itu dasyatnya, maksudnya Allah itu begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia, Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini. Kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari sari pati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah, segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang. Itu luar biasa. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Ya.